Ketua Komisi 3DPRD Kota Ambon, Ajoni Watimena meminta pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan untuk menahi sistem pengelolaan sampah yang ada di Kota Ambon. Hal ini disampaikan Ketua Komisi 3DPRD Kota Ambon, Ajoni Watimena, di Balai Rakyat belakang Soya Ambon Kamis siang. Watimena menjelaskan persoalan sampah di Kota Ambon tak habis-habisnya karena masalah tersebut setelah sistem pengelolaan sampah yang kurang efektif. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon juga diminta untuk memperbaiki pelayanan agar sampah bisa diangkut tepat waktu ke lokasi tempat pembuangan akhir. Tak hanya masalah sampah, retribusi sampah pun yang ditagi dari warga selalu bermasalah. Untuk itu, ia meminta retribusi sampah perlu dilakukan pengkajian kembali agar tidak menimbulkan KKN demi menopang PAD Kota Ambon. Namun tidak efektif diperkenalkan seperti IPSP di pendengkaran. Yang kedua, bahwa armada yang diperkenalkan kota untuk mengangkut sampah tiap hari ini juga harus di evaluasi. Yang berikut, kalau kita mau menambah armada dan meningkatkan kota penolahan atau penanganan sampah, Nah itu berarti kita harus melakukan gajian ulang terhadap perda retribusi sampah. Karena memang sampai dengan saat ini, retribusi sampah, khususnya sampah rumah tangga, target PAD-nya tidak pernah mencukupi.